Sang Megatan Trajilit 15 Tadi ketika mendengar dari perwira pasukan pengawal bahwa kereta itu ditumpangi Ratu Kerajaan Siluman Laut Kidul, dua orang sakti itu di Anggiam sudah terkejut. Akan tetapi karena watak mereka sombong, mereka masih belum percaya bahwa seorang ratu, seorang wanita akan memiliki kedikdayaan yang patut diperhitungkan. Akan tetapi setelah kini mereka mimbuk ikan sendiri akan kehebatan wanita raksasa itu, mereka terkejut dan juga kagum. Bagaimanapun juga, Raja Wanita ini merupakan seorang di antara musuh-musuh Seng Prabu Erlangga, berarti masih satu golongan dengan mereka. Apalagi Cekal Aksomolo telah mendengar bahwa ratu ini merupakan seorang di antara mereka yang telah menyerang Seng Empu Doa Murti yang mengakibatkan tewasnya Empu Sakti Mandraguna itu. Bojeleng Iblis Laknak di Biomana Ingkoro mencaci dengan suaranya yang besar. Kiranya bukan omong kosong yang ku dengar bahwa ratu kerajaan Siluman Laut Kidul adalah seorang wanita yang Sakti Mandraguna Raksasa ini mimuji dengan jujur karena dia harus mengaku bahwa saat itu tenaganya sendiri yang sudah jarang dapat ditemukan tandingannya itu ternyata masih kalah setingkat dibandingkan wanita itu. Hei 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 hei, apa anehnya? Ki Dibyo Mamangkoro? Apaan dikabelum mendengar bahwa Kanjeng Ratu Mayang Gupita inilah yang telah menewaskan Seng Empu Doa Murti yang terkenal itu kata Cekal Aksomolo dengan suaranya yang tinggi seperti suara wanita? Mendengar ini, Dibyo Mamangkoro terkejut. Ah, benarkah? Kanjeng Ratu, benarkah bahwa paduka yang telah menewaskan Seng Empu Dewa Murti Ratu yang bertubuh raksasa wanita itu kini berdongaka dan tertawa? Suaranya lantang dan ketika tertawa, mulutnya terbuka sehingga tampak jelas buah taringnya yang runcing mengkilap. Hei 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 hei, siapa lagi yang mampu membunuh Empu Doa Murti kecuali kami wanita itu terbahak dan tampak bangga sekali. Akan tetapi, Kanjeng Ratu, saya mendengar bahwa paduka masih dibantu oleh wakil dari Kerajaan Ungker dan Kerajaan Wura Wuri. Benarkah itu jelas Aksomolo bertanya? Wajah wanita yang tadinya terbahak itu kini mengkerut dan cemberut. Huh, mereka itu hanya untuk menembah semangat saja. Memang benar si Bajrah Sakti dari Wengker Mimbantu dan Trikala dari Wura Wuri, akan tetapi andai kata tidak ada aku, mereka mana mampu menandingi Empu Doa Murti kata Ratu Mayang Gupita menyombong. Nur setah yang bersembunyi, mengintai peristiwa itu mula-mula merasa kagum karena dia tidak mengira sama sekali akan bertemu orang-orang yang sungguh Sakti Mandraguna. Dia semakin kagum ketika melihat wanita raksasa yang ternyata Ratu Kerajaan Siluman Laut Kidul itu mampu menandingi dua orang laki-laki di kudaya itu, bahkan dalam adu tenaga sakti tadi wanita raksasa itu nimbuk ikan dirinya lebih kuat daripada mereka berdua. Akan tetapi ketika mendengar pengakuan Ratu Mayang Gupita, dia terkejut bukan main. Kini taulah dia siapa yang telah menyebabkan gurunya terluka dan tewas. Ternyata ada lima orang yaitu Resi Bajrah Sakti, Ratu Mayang Gupita dan Trikala dari Kerajaan Wura Wuri. Hal ini berarti bahwa gurunya telah dimusuhi oleh para jagawan dari tiga kerajaan, yaitu Kerajaan Siluman Laut Kidul, Kerajaan Wengker, dan Kerajaan Wura Wuri. Kini mengertilah dia. Tiga kerajaan itu, di samping kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Parang Siluman dan lain-lainnya, adalah musuh-musuh yang tidak mau tunduk kepada Mataram dan sampai sekarang tidak mau tunduk kepada Seng Prabu Erlangga, Raja. Kerajaan Kauripan yang menjadi keturunan Mataram. Adapun gurunya, Seng Empu Dewa Murti adalah seorang yang amat setia kepada Mataram. Maka dia dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka itu membunuh Empu Dewa Murti untuk milenyapkan orang Sakti Mandraguna yang setia kepada Mataram, Tentu dengan maksud untuk melemahkan Mataram, gurunya sudah berpesan kepadanya agar ia tidak bertindak menurutkan Denda M Sakit Hati karena Denda M merupakan nafsu yang dapat mendorong manusia untuk me lakukan perbuatan-perbuatan kejam dan hal itu bertentangan dengan jiwa ksatria. Seorang ksatria akan selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, namun dengan care yang benar pula, dan mengumbar kekejaman karena Denda M sama sekali bukan sikap dan tindakan benar. Namun, Nur Seta bagaimanapun juga adalah seorang manusia biasa. Biarpun dia sudah berlatih di bawah gemblengan seorang arif bijaksana seperti mendiang Empu Dewa Murti, dan dia telah dapat menanamkan kesabaran dalam hatinya, selalu ingat dan waspada, yaitu ingat kepada Seng Hyang Widi yang sudah menggariskan jalan kebenaran yang harus diikutinya, namun terkadang nafsu dalam dirinya masih sempat mengusik kesadarannya sehingga dia yang selalu waspada untuk mengikuti setiap gerak-gerik hati pikirannya sendiri, terkadang hanyut dalam gelombang nafsu keakuannya. Mendengar dan mi lihat bahwa orang yang telah melukai dan mim bunuh gurunya terkasih itu kini berada di depannya, dia tidak mampu menahan gejolak hatinya. Biarpun belum tersentuh dendam yang akan menghancurkan semua pertimbangannya, namun sempat menggugah rasa penasaran di dalam hatinya. Dia harus mencari keterangan dari pembunuh itu mengapa ia mim bunuh Empu Dewa Murti yang tidak mim punya kesalahan apapun. Maka, tanpa dapat menahan gejolak hatinya, Nur setah melompat dan bagaikan kilat menyambar, tubuhnya sudah berkelebat dan tahu-tahu tiba di depan Ratu Mayang Gupita. Wanita raksasa ini terkejut bukan main ketika tiba-tiba saja ada seorang pemuda muncul di depannya tanpa dapat diketahui dari mana datangnya. Juga Cekal Akson Olo Dardibio Mamangkoro tertegun mi lihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang pemuda sederhana berdiri di situ. Kan Jeng Ratu, seperti yang saya dengar tadi, Paduka adalah seorang ratu kerajaan siluman Laut Kidul. Akan tetapi mengapa Paduka bertindak curang dan kejam, mengeroyok Eyang Empu Dewa Murti yang tidak bersalah apa-apa? Apakah perbuatan Paduka itu dapat dikatakan adil dan gagah? Eyang Empu Dewa Murti sudah tua dan selalu mengasingkan diri tidak pernah mengganggu yang lain, Akan tetapi Paduka dan teman-teman Paduka mengeroyoknya. Saya menuntut penjelasan dari Paduka Ratu Mayang Gupita mengamati pemuda itu dan dia-mdia-mdia merasa heran sekali. Pemuda yang usianya paling banyak 22 tahun itu hanya seorang yang sederhana, pakaian maupun sikap dan bicaranya, namun pandangan matanya mencorong penuhi bawah. Dari gerakan pemunculannya tadi, Seng Ratu dapat menduga bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi. Maka ia bersikap hati-hati dan menekan kesombongannya. Hie em em, orang muda. Sebelum kami menjawab pertanyaanmu, katakan dulu siapa kamu dan mengapa engkau hendak mengurus tentang kematian Empu Dewa Murti. Hayo jawab, Kanjeng Ratu, nama saya Nur Seta dan sudah menjadi kewajiban saya untuk mengetahui sebab kematian Eyang Empu Dewa Murti karena beliau adalah guru saya. Bagus. Jadi Andika ini muridnya. Hem, kalau begitu kami yakin bahwa engkau pasti tahu di mana adanya Seng Megatambra, keris pusaka itu. Hayo katakan, di mana keris itu atau aku akan mengirim engkau pergi menyusul gurumu. Ratu Mayang Gupitagirang sekali karena timbul pula harapannya akan dapat menemukan dan memiliki keris pusaka Seng Megatantra yang diperebutkan semua kerajaan itu. Semua raja yakin bahwa sekali mereka dapat menguasai Seng Megatantra, berarti Wahyu Mahkota berada di tangan mereka dan menjatuhkan kahuripan merupakan hal yang mudah dan pasti. Nur Seta mengangguk-angguk. Oh, begitu kan? Jadi paduka dan wakil-wakil dari Wengker dan Wurawuri itu menyerang Mendiang Eyang Guru karena hendak mendapatkan Seng Megatantra benar, karena dia tidak mau menyerahkan Seng Megatantra, maka kami menyerangnya. Dan sekarang, kebetulan Andika muridnya berada di sini. Hayo, cepat katakan di mana adanya Seng Megatantra. Kalau Andika menyerahkan pusaka itu kepada kami, kami akan memberi imbalan hadiah besar. Akan tetapi sebaliknya kalau tidak Andika berikan, Andika akan disiksa Seng Pai mati HMM. Terus terang saja, Seng Megatantra tidak berada di tangan saya saat ini akan tetapi, andai kata keris pusaka itu berada di tangan saya, pusaka itu tidak akan saya berikan kepada siapapun juga. Seng Megatantra adalah pusaka kerajaan Mataram atau yang sekarang bernama Kerajaan Kauripan. Maka, sudah seharusnya pusaka itu dikembalikan kepada yang berhak, yaitu pada saat ini adalah Seng Prabu Erlangga, Raja Kauripan. Jadi kalau paduka menghendaki Seng Megatantra, berarti paduka hendak merempas hak milik orang lain nur setah, jangan banyak cakap. Katakan sekarang juga di mana adanya Seng Megatantra bentak Ratu Mayang Gupita marah. Nur setah tersenyum dan menggeleng kepala. Terpaksa aku tidak dapat mengatakan di mana atanya tegas. Jahanam keparat. Hiyaaat, Mayang Gupita sudah menyerangnya dengan pukulan yang mengeluarkan bola api ke arah nur setah. Akan tetapi pemuda ini sudah siap. Tadi dia sudah menyaksikan kedasyatan pukulan itu ketika Ratu itu Mi lawan kedua orang laki-laki yang saat itu masih berdiri sambil Mi mandang dan mendengarkan penuh perhatian. Menghadapi serangan itu nur setah tidak mau melawan dengan kekerasan. Dia lalu bergerak dengan ilmu silat baka dewa dan tubuhnya berkelebat ke samping sehingga serangan tenaga sakti yang Mi membentukah bola api itu leput, tidak mengenai dirinya. Kemudian diari samping dia menerjang ke depan dan menempar ke arah pundak Ratu Mayang Gupita serangan ini saja membuktikan bahwa nur setah tidak dikuasai nafsu demdam. Tangannya bukan merupakan serangan maut, dan sasarannya hanya pundak, berarti dia masih menguasai perasaannya dan tidak digelapkan oleh nafsu amarah. Namun, karena dia menggunakan tenaga sakti yang amat kuat, maka tamparan itu mendatangkan hawa pukulan yang rasa panas oleh pundak Ratu Mayang Gupita sebelum jari tangan nur setah mengenai sasaran. Hai ih tanda seru wanita raksasa itu menggerakkan tangannya menangkis tamparan itu dengan pengerahan tenaga sekuatnya. Wu'ut, Plak Ratu Mayang Gupita terkejut bukan main. Lengannya bertemu dengan tangan yang mengandung getaran dasyat dan terasa panas olehnya. Terpaksa ia melompat jauh ke belakang untuk menghentikan getaran yang membuat tubuhnya terguncang. Diam iaem ia terkejut akan tetapi tidak heran mengingat bahwa pemuda ini adalah murid mindi yang empudwa murti. Tentu saja pemuda ini pun memiliki kesaktian yang tak boleh dipandang ringan. Betapapun juga, ia merasa penasaran dan juga malu. Di situ terdapat di bioma Mangkoro dan Cikel Aksomolo yang menyaksikan pertandingan itu. Tentu saja amat mie malukan dan merendahkan kalau ia sampai kalah oleh seorang pemuda remaja. Maka, sambil mengeluarkan bentakan nyaring yang mengandung kekuatan sihir, ia menerjang lagi ke depan, kini mie membentuk kacakar dengan kedua tangannya. Jari-jarinya menjatai cakar harimau dan kuku-kukunya berubah menghita M. Setiap ujung kuku jari itu mengandung hawa beracun dan ini merupakan aji yang amat keji dan berbahaya. Baru bentakan melengking yang keluar dari mulutnya itu saja sudah mampu mengguncangkan jantung lawan dan yang kurang kuat sudah dapat dilumpuhkan oleh bentakan itu. Apalagi disusul terkaman dengan kuku-kuku jari yang berbisa seperti itu. Sungguh merupakan serangan maut yang amat berbahaya. Namun Nur setah bersikap tenang. Dia sudah mengerahkan ilmu meringankan tubuh aji bayu sakti sehingga tubuhnya dapat berkelebatan cepat sekali bagaikan angin sehingga semua serangan berupa cengkeramen dan tamparan kedua tangan yang kukunya berubah. Dan menghadapi serangan maut bertubi-tubi itu taulah Nur setah bahwa dia tidak mungkin hanya menghindarkan diri saja karena hal ini mim bahayakan dirinya andiri. Bela diri yang baik bukan sekadar mim pertahankan dan melindungi diri, melainkan balos menyerang karenanya dengan demikian maka daya serangan lawan dapat dilumpuhkan atau setidaknya dikurangi kehebatannya. Ya ah ah dia berseru dan ketika tangan kanan ratu Mayang Gupita mencengkeram ke arah kepalanya, dia menggerakkan diri ke kiri, kemudian tangan kanannya bergerak mimukul dengan lawan itu dari samping dengan tangan dimiringkan. Wulat, des pukulan tangan Nur setah itu tepat mengenai lengan lawan di bawah siku. Seketika tubuh ratu Mayang Gupita terjengkang ke belakang dan tubuhnya terhuyung-huyung. Lengannya terasa nyeri bukan main. Seolah tulangnya patah. Akan tetapi setelah meneliti ternyata tulang lengannya tidak patah hanya terasa nyeri, lah terkejut sekali di bioma Mangkoro dan Cike Aksomolo tadinya hanya menonton saja karena merasa hampir yakin bahwa ratu Yanak Sakti Mandraguna, yang tadi mampu menandingi mereka, pasti akan dapat merobohkan pemuda itu dalam waktu singkat. Akan tetapi alangkah heran dan kaget hati mereka melihat betapa semua serangan ratu Mayang Gupita tak pernah mengenai sasaran, lebih lagi ketika kini melihat ratu itu terhuyung-huyung dan agaknya kesakitan. Mereka berdua memang sudah condong mimihak ratu Mayang Gupita yang menjatih musuh kerajaan kahuripan. Maka melihat wanita itu terdersak, sekali saling pandang mereka sudah bersepakat untuk mimih bantu ratu Mayang Gupita. Keduanya lalu tanpa mengeluarkan kata-kata lagi menerjang maju mengeroyok Nur Setta. Trik-rik-rik-rik tanda seru dengan mengeluarkan bunyi berkeritikan yang mengandung getaran kuat, tasbih di tangan Cike Aksomolo berubah menjadi sinar hitam bergulung-gulung menyambar ke arah kepala Nur Setta. Wu-us tanda seru hawa pukulan yang mengandung hawa panas seperti api dan juga mengandung racun Mi matikan Mi nyambar dari tangan di bioma Mangkoro ketika raksasa ini menyerang dengan Aji pukulan Wisang Nolo, Mi luncur ke arah dada pemuda itu. Nur Setta yang waspada sejak semula, Mi lihat datangnya dua serangan ini dan cepat dia melompat dan menghindar dengan ilmu Meringankan tubuhnya, yaitu Aji Bayu Sakti. Melihat dua orang itu nimbantunya, besarlah hati Ratu Mayang Gupita yang tadinya sudah merasa gentar, lapun berteriak dan menerjang lagi, mengeroyok pemuda itu. Dikeroyok oleh tiga orang yang memiliki kesaktian tinggi itu, tentu saja Nur Setta menjadi kewalahan dan dia hanya Dapat menghindarkan diri mengandakan Aji Bayu Sakti. Tubuhnya seolah menjati bayangan yang berkelebatan antara tiga orang pengeroyoknya. Selagi dia hendak Mi mempergunakan Aji Pamungkasnya yang amat hebat, yaitu Aji Tiwikrama yang dapat membuat tubuhnya tampak besar sekali oleh lawan, atau Aji Sirna Sarirah yang membuat tubuhnya tidak dapat tampak oleh lawan, tiba-tiba terdengar teriakan Mi Lengking. Curang! Curang! Tiga orang mengeroyok satu orang-orang yang mencela ini bukan lain adalah Puspa Dewi. Seperti kita ketahui, setelah tamat Mi MPL ajari Aji-Aji kesaktian dari Nyi Dewi Durga Kumala, kemudian menjadi Putri Raja Wurawuri karena Nyi Dewi Durga Kumala diambil istri dan menjadi Permaisuri Raja atau Adipati Bismarapahawa dari Wurawurila diangkat menjadi anak oleh Nyi Dewi Durga Kumala sehingga dengan sendirinya ia menjadi Putri Sekar Keraton di Wurawuri. Kemudian ia mendapat tugas dari Adipati Bismarapahawa Danyi Dewi Durga Kumala untuk mewakili Wurawuri dan Mim Bantu Gerakan yang dilakukan kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menjatuhkan Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Ia ditugaskan untuk bergabung dengan Putri Lasmini dan Putri Mandari, dua orang puteri dari Kerajaan Parang Siluman yang kini menjadi istri Kipatih Narotama dan Seng Prabu Erlangga dalam usaha mereka untuk meruntuhkan kekuasaan Raja dan Patihnya yang dimusuhi itu. Juga ia ditugaskan untuk merempas keris Pusaka Seng Megatantra dari tangan Nur Setah. Selain itu, ia juga ditugaskan Nyi Dewi Durga Kumala untuk membunuh Kipatih Narotama yang pernah membikin guru atau ibu angkatnya itu patah hati. Dalam perjalanannya itu, di tengah jalan ia melihat seorang pemuda dikeroyok tiga orang dan mereka semua mempergunakan aji kesaktian, maka ia merasa penasaran lalu terjun ke dalam pertempuran tanpa bertanya lagi, membantu pemuda yang dikeroyok sesuai dengan naluri jiwanya yang tidak senang melihat ketidakadilan. Terjangan Puspa Dewi dasyat dan ganas sekali. Melihat kehebatan tiga orang yang mengeroyok pemuda itu, sudah mencabut pedangnya. Begitu minerjang dengan pedang Pusaka Chandra Salangking, pedang itu berubah menjadi segulungan sinar hitam yang menyambar-nyambar. Teranggut tanda seru tasbih di tangan Cikel Aksomolo terpental ketika bertemu dengan pedang di tangan Puspa Dewi sehingga tokoh sesat duplikat durna itu terkejut dan Mi lompat ke belakang Puspa Dewi tidak peduli dan ia sudah menyerang Ratu Mayang Gupita dengan pedang hitamnya. Wanita raksasa itu pun terkejut karena sambaran pedang itu dasyat sekali, mengeluarkan suara berdesing dan terasa hawanya yang panas karena mengandung racun yang amat kuat. Setelah pun Mi lompat ke belakang dan siap melontarkan pukulan tangan yang mengeluarkan bola api. Namun, begitu ia mendorongkah tangannya, Puspa Dewi sudah menyambut dengan dorongan tangan kiri dengan Aji Guntur Geni. Beres tanda seru dua Aji pukulan dasyat itu bertemu di udara dan akibatnya tubuh Puspa Dewi terpental ke belakang. Akan tetapi gadis ini dengan keras kepala sudah menerjang lagi dengan nekat. Pedangnya diputar di depan tubuhnya seperti kitiran, Mi bentukah sinar bergulung-gulung dan menyerang ke arah tubuh Ratu Mayang Gupita. Diserang seperti itu, wanita raksasa itu lalu cepat mencabut sebatang keris panjang dari pinggangnya dan menangkis, lalu balas menyerang. Kedua orang wanita itu sudah saling serang. Sementara itu, di bioma Mangkoro yang menyerang Nur Seta dengan pukulan Aji Wisang Nolo, disambut oleh Nur Seta dengan dorongan tangan. Ketika dua pukulan itu bertemu, di bioma Mangkoro terhuyung ke belakang. Bantuan Puspa Dewi Mi ngejutkan tiga orang itu dan mereka merasa jerih. Baru Mi lawan Nur Seta seorang diri saja mereka bertiga tadi belum mampu mengalahkannya. Kini, muncul gadis liar itu yang Mi miliki ilmu yang liar pula. Maka ratu Mayang Gupita lalu Mi lompat dan Mi masuki keretanya yang lalu dilarikan cepat. Ketika Puspa Dewi hendak mengejarnya, ia disambut oleh belasan orang prajurit pengawal. Di bioma Mangkoro dan Cike Aksomolo lalu maju Mi bantu para pengawal. Karena baru beberapa gebrakan saja, pedang hitam di tangan Puspa Dewi telah merobohkan dua orang prajurit. Begitu dua orang sakti ini maju dan menyerang, di bioma Mangkoro dengan pukulan jarak jauhnya dan Cike Aksomolo dengan tasbihnya, Puspa Dewi terkejut dan mau tidak mau harus berlompatan ke belakang. Terlalu berbahaya serangan dua orang itu. Begitu ia Mi lompat ke belakang, dua orang tokoh sesat itu lalu melarikan diri bersama para pengawal, mengejar kereta yang ditumpangi Ratu Mayang Gupita Yanak lari terlebih dulu. Puspa Dewi yang nekat itu hendak Mi lakukan pengejaran sambil Mi maki-maki. Heh, orang-orang pengecut hina, hendak lari kemana kalian akan tetapi terdengar suara di belakangnya, Puspa Dewi, ku kira tidak perlu mengejar mereka, darah itu menahan langkahnya dan berbalik dengan cepat, mengamati wajah Nur Seta dan bertanya dengan ketus, heh, dari mana engkau mengetahui namaku, hah Nur Seta tersenyum. Kegalakan darah itu baginya tampak lucu sekali, seperti melihat seorang anak kecil yang bandel. Puspa Dewi, tentu saja aku mengenal LMU karena engkau adalah seorang gadis sukang keroyok. Tanpa tahu masalahnya engkau langsung saja mengeroyok dan menyerangi. Engkau, tak tahu diuntung, tak mengenal Budi. Aku tadi bukan mengeroyokmu, malah mim bantu kamu yang dikeroyok. Bagaimana engkau berani mengatakan bahwa aku tukang keroyok sekarang, memang engkau mim bantu aku dan untuk itu, biarlah ku ucapkan terima kasih. Akan tetapi tempoh hari, di dusun kita Karang Tirta, tiada hujan tiada angin engkau datang-datang mengeroyok aku di Karang Tirta. Eh, oh, ingat aku sekarang. Engkau adalah Nur Seta, kan sekarang baru engkau ingat padaku, biarlah kesalahanmu yang sudah berlalu itu ku bikin habis sampai di es ini saja karena kesalahan itu telah kau tebus hari ini dengan menolongku terlepas dari ancaman bahaya. Puspa Dewi menegakkan kepalanya dan mim busungkan dadanya sambil mim mandang wajah Nur Seta dengan meco bersinar. Bagus sekali kita dapat bertemu di sini, Nur Seta. Memang aku sedang mencarimu H.M.M., engkau mencari aku, Puspa Dewi? Apakah untuk minta maaf bahwa engkau dahulu itu sudah mengeroyokku bersama linggajaya aku? Minta maaf padamu. Huh, tak tahu diri. Engkau lah yang harus minta maaf padaku karena engkau telah berani mengganggu dan mingancam hendak mim bunuh ayahku. Siapa hendak mim bunuh ayahmu engkau mengambuk di rumah ayahku dan engkau masih berani pura-pura bertanya lagi H.M.M., aku mim punya urusan dengan Kilurah Suramenggala, bagaimana mungkin engkau menuduh aku mengganggu ayahmu? Apakah Kilurah Suramenggala itu dia ayahku dan jangan katakan dia jahat? Tapi, setahuku engkau adalah anak Bibi Lasmi yang telah janda. Ibuku telah menjati istri Kilurah Suramenggala, maka dia adalah ayahku, nur setah mengangguk-angguk. Sebagai orang yang pernah bekerja pada lurah itu, tentu saja dia tahu bahwa Kilurah Suramenggala sudah mim punya istri bahkan setahu dia lurah itu sudah mim punya dua orang selir. Hem, tentu Bibi Lasmi menjadi selirnya yang ketiga, pikirnya. Oh, begitukah kata Nur setah sambil mim mandang wajah yang cantik jelita itu. Memang Puspad Dewi kini telah menjadi seorang darah yang dewasa dan cantik jelita. Dulu, ia seorang gadis remaja yang sederhana seperti gadis desa pada umumnya, pakaiannya sederhana dan sikapnya lembut dan pemalu. Akan tetapi kini, sungguh perubahan besar telah terjadi pada diri darah itu. Dalam usianya yang sekitar 19 tahun itu, ia bagaikan setangkai bunga yang sedang mikar mengharum. Kulitnya putih kuning mulus, tubuhnya sedang dan padat dengan lekuk-lengkung sempurna dan menggairahkan. Rambutnya hitam panjang dan didahinya serta pelipisnya, sinom, anak rambut, melingkar-lingkar indah. Alisnya melengkung mi lindungi sepasang metu yang bersinar-sinar seperti bintang, hidungnya kecil mancung dan bibirnya segar merah mim basah. Tahil alat hitam kecil didagu itu menembah kemanisannya. Dan yang mencolok sekali, sikapnya yang dulu pendia em dan pemalu itu, kini sama sekali berbah. Kini ia menjati seorang darah sakti mandraguna yang lincah dan tampak liar dan ganas. Juga pakaiannya serba mewah dan indah, seperti seorang putri saja. Tentu saja ia sama sekali tidak menyangka bahwa memang Puspa Dewi telah menjadi seorang putri, menjadi putri Sekar Kedaton, putri Bunga Istana, Kadipaten Wurawuri. Tadi engkau mengatakan bahwa engkau memang sedang mencari aku nah, kita sekarang telah saling bertemu di tempat ini. Lalu apa yang engkau inginkan dariku, Puspa Dewi? Pertama, aku ingin mim balaskan penghinaanmu terhadap ayahku, ayah tirimu kilurah surah menggala itu ya, ayah tiriku. Engkau telah bertindak sewenang-wenang dan menghinanya, tenang dulu, Puspa Dewi. Sangat tidak adil kalau engkau hanya mendengarkan keterangan sepihak. Kau tahu apa yang telah dilakukan kisura menggala padaku? Pertama, dia yang menyebabkan orangtuaku terpaksa melarikan diri dari karang tirta. Kedua, dia telah menipuku, mim beli rumah dan pekarangan serta ladang orangtuaku hanya dengan mim beri aku makan selama tiga tahun, itu pun aku harus bekerja sebagai bujang untuknya. Ketiga, ketika aku datang untuk menanyakan tentang orangtuaku padanya, dia menyuruh para jagoannya untuk mengeroyok dan mim mukuli aku. Keempat, ternyata dia bersahabat dengan kepala gerombolan yang merampok di dusun Karangsari. Nah, itulah sebabnya, aku menghajarnya, Puspa Dewi. Kalau engkau hendak mim belanya, maka jelas bahwa engkau mim belah orang yang bersalah, engkau ikut salah juga. Kalau dia menjadi ayah tirimu, kewajibanmu adalah untuk menyadarkan dia agar kembali ke jalan benar, tidak mim eras rakyatnya dan tidak bertindak sewenang-wenang, wajah gadis itu berubah merah. Lah memang sudah menduga bahwa ayah tirinya bukan orang baik-baik dan sebetulnya ia sendiri juga menyesal dan kecewa mengapa ibunya mau dijadikan selir lurah itu. Hie em em, akanku selidiki dan kalau benar semua keteranganmu, aku pasti akan menyadarkannya. Akan tetapi ada sebuah hal lagi yang lebih penting, yaitu aku memenuhi pesan guruku agar mencarimu. Hie em em, siapa gurumu itu? Kalau menyuruhmu mencariku berarti dia sudah mengenal aku. Dan mengapa dia menyuruh engkau mencariku? Puspa Dewi guruku adalah ibu angkatku dan juga bernamanya Dewi Durga Kumala dan kini menjadi permaisuri adipatiwurawuri kata Puspa Dewi dengan nada bangga. Nur setami mandang ke arah pakaian dan perhiasan yang dipakai Puspa Dewi dan mengertilah dia kini. Keterangan ini sudah menjelaskan segalanya. Nyi Dewi Durga Kumala adalah wanita cantik Sakate yang dulu menculik Lingga Jaya. Kenapa malah sekarang Puspa Dewi yang dulu diculik oleh Resi Bajra Sakti yang menjadi murid wanita itu? Dia teringat akan Lingga Jaya yang kini juga Sakti Mandraguna. Kalau begitu, tentu Lingga Jaya menjatai murid Resi Bajra Sakti. Agaknya mereka berdua itu saling bertukar anak yang mereka culik. Dan dia pun tidak heran melihat Puspa Dewi begitu berubah. Murid Nyi Dewi Durga Kumala, datuk wanita sesat itu tentu saja menurunkan wataknya kepada muridnya, dan tidak aneh pula kalau Puspa Dewi memakai pakaian mewah dan perhiasan serba gemerlapan karena darah itu telah menjadi putri adipatiwurawuri. Hie em em, kiranya engkau sekarang telah menjadi anak lurah juga putri adipatiwurawuri. Hebat! Lalu apa maksud Nyi Dewi Durga Kumala, atau Gusipermaisuri adipatiwurawuri itu mengutusmu mencari aku? Serahkan keris pusaka Seng Megatantra kepadaku, nur seta kata Puspa Dewi. Oji jadi itukah yang dikehendakinya? Apa hak gurumu dan engkau minta Seng Megatantra itu, Puspa Dewi? Pusaka itu bukan milikmu atau milik gurumu jangan banyak cerwet. Serahkan Megatantra atau aku akan merempas dengan kekerasan. Pusaka Megatantra adalah hak milik Seng Prabu Ertangga di Kahuripan. Tidak kepeduli, serahkan Megatantra padaku kata Puspa Dewi dengan alis berkerut. Bagaimana aku dapat menyerahkan Megatantra kepadamu kalau pusaka itu tidak berada di tanganku bohong? Guruku mengatakan bahwa engkau lah yang menemukan pusaka itu daerah pantai Laut Kidul benar, akan tetapi sekarang pusaka itu tidak berada padaku, sudahkah serahkan kepada Seng Prabu Ertangga belum? Akan tetapi, kalau begitu, berarti masih ada padamu juga tidak? Pusaka itu tidakkah ada padaku, lalu di mana Nur setamep geleng kepalanya? Sungguh aneh, pikirnya. Darah ini bersikap begini galak dan liar, akan tetapi dia sama sekali tidak menjatuhi tak senang atau marah. Agaknya tidak mungkin dia dapat marah kepada wajah yang manis dan yang amat menarik hatinya itu. Sayang, aku tidak dapat memberitahukan hal itu kepadamu, Nur seta. Kalau begitu engkau menantang aku bentak Puspa Dewi marah. Nur seta tersenyum. Puspa Dewi, aku tidak pernah menantangmu. Di antara kita berdua tidak ada urusan apapun yang patut dipertentangkan. Kalau gurumu menghendaki mega tantra dariku, katakan saja bahwa mega tantra tidak ada padaku. Aku tidak berbohong dan selebihnya aku tidak dapat memberitahu apa-apa lagi. Puspa Dewi, aku tahu bahwa engkau seorang darah perkasa yang baik hati. Buktinya tadi engkau tidak suka melihat orang dikeroyok secara tidak atil dan membantu. Sadarilah bahwa mega tantra itu hak milik kerajaan kahuripan. Amat tidak baik menginginkan hak milik lain orang, tidakkah perlu memberi wejangan. Cepat katakan di mana sekarang sang mega tantra bentak Puspa Dewi jengkel. Maaf, aku tidak dapat mengatakannya, Puspa Dewi, keparat. Kalau begitu aku harus menggunakan kekerasan mimaksamu kata darah itu dan ia lalu mimasang kuda-kuda. Kedua kaki agak ditekuk yang kanan di depan dan yang kiri ke belakang, kedua lengan dipentang seperti burung terbang. Itulah pembukaan dari Aji Guntur Geni. Melihat sikap dan gerakan gadis itu diaem-diaem Nur Seta kagum. Sungguh darah itu tampakkah gagah bukan main. Terserah kepadamu, Puspa Dewi. Akan tetapi yang menghendaki perkelahian bukan aku, melainkan engkau, kata Nur Seta dengan sikap tenang dan dia berdiri santai saja, menanti gadis itu menyerang lebih dulu. Sambut serangan kuhia-a-a-at, tanda serudara itu sudah mim buka serangan. Cepat seperti kilat menyambar tubuhnya sudah menerjang ke depan, kedua lengan yang tadinya dipentang itu meluncur dengan cepat sekali, yang kanan mimukul ke arah leher Nur Seta dengan tangan miring, disusul tangan kiri yang mencengkeram ke arah perut pemuda itu. Bukan cengkeramen biasa karena ia sudah menggunakan Aji Wisa kenaka dalam cengkeraman itu sehingga kuku-kuku jarinya mengandung racun dan sekali menggores kulit lawan, kalau sampai terluka, dapat mendatangkan bahaya maut seperti gigitan ular berbisa. HMM tanda serunur Seta melihat datangnya serangan yang berbahaya dan juga ganas itu. Dia telah menggunakan Aji. Bayu sakti dan tubuhnya sudah berkelebat, menghindar dari serangan kedua tangan gadis itu. Akan tetapi setelah serangan pertamanya luput dan gagal, Puspa Dewi sudah menyusulkan serangan beruntun dengan cepat dan kuat. Setelah beberapa kali mengelak, Nur Seta lalu melayani darah itu dengan gerakan silat baka denta. Tubuhnya berkelebatan dan terkadang melompat tinggi seperti seekor bangau terbang. Perkelahian berlangsung seru, saling serang dengan hebat. Namun sesungguhnya, Nur Seta tentu saja tidak benar-benar dalam serangannya, tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya dan sama sekali tidak bermaksud Milukai gadis itu. Dia hanya ingin mengalahkan tanpa Milukai, akan tetapi hal ini sungguh amat sukar karena sepak terjang Puspa Dewi hebat dan ganas. Setelah menahan semua serangan gadis itu dan terkadang Mi imbalas yang dapat pula dihindarkan Puspa Dewi, gadis itu menyerang dengan pukulan Guntur Geni yang mendatangkan hawa panas. Pukulan tangan kanan terbuka itu mengarah dada Nur Seta. Melihat serangan ini, Nur Seta mendapatkan kesempatan untuk mencapai maksudnya, yaitu mengalahkan tanpa Milukai. Dia lalu mengerahkan tenaganya dan menyambut pukulan itu dengan tangkisan dari samping. Wuut, des tanda seru tubuh Puspa Dewi terdorong dari samping dengan kuatnya sehingga hampir saja ia terpelanting. Akan tetapi ia dapat berlompatan dan berjungkir balik tiga kali sehingga tidak se-MPAI jatuh, hanya terhuyung saja. Namun HL itu sudah jelas menunjukkan bahwa ia kalah dalam pertandingan silat tangan kosong itu. Bukannya menerima dan mengakui kekalahannya, Puspa Dewi yang keras kepala dan keras hati itu malah menjadi semakin penasaran dan marah. HMM, Nur Seta. Aku belum kalah cabut senjatamu keris pusaka Mega Tantra dan coba lawan pedangku ini gadis itu menggerakkan tangan kanannya dan tampak sinar hitam berkilauan dan tahu-tahu pedang hitam Chandra Salangking sudah berada di tangannya. Sudah ku katakan bahwa Seng Mega Tantra tidak ada padaku dan aku tidak biasa menggunakan senjata, Puspa Dewi. Sudahlah, untuk apa kita bertanding? Biar aku mengaku kalah dan anggap saja engkau menang. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu, Puspa Dewi. Ingat, kita adalah orang-orang sedusun, sama-sama berasal dari Karang Tirta, Nur Seta Mimujuk. Kau pilih saja salah satu. Memberi tahu kepadaku di mana sekarang keris pusaka Seng Mega Tantra atau kalau engkau tidak mau mengatakannya, terpaksa aku akan menggunakan kekerasan mimaksamu dengan pedangku ini. Wah, engkau ini nekat benar, Puspa Dewi. Sudah ku katakan bahwa keris pusaka itu tidak ada padaku dan keris pusaka itu adalah milik Seng Prabu Erlangga di Kahuripan karena itu merupakan pusaka Mataram yang harus diserahkan kepada keturunan Raja Mataram. Untuk apa engkau nekat ingin mimilikinya tak perlu banyak cakap lagi. Aku hanya mentaati perintah guru atau ibu angkatku. Nah, katakan di mana Seng Mega Tantra Nur Seta menggeleng kepalanya. Tidak akan ku katakan kepada siapa juga, kalau begitu sambutlah candra salangking ini Puspa Dewi yang sudah merasa penasaran sekali karena tadi dalam pertandingan tangan kosong ia dikalahkan Nur Seta, kini sudah maju dan menyerang dengan pedang hitamnya, tidak peduli bahwa Nur Seta tidak mim bawa senjata. Pedangnya main nyambar-nyambar seperti kilat. Nur Seta cepat menggerakkan tubuhnya dengan aji bayu sakti untuk mengatasi kecepatan sambaran pedang dan tubuhnya berkelebatan di antara gulungan sinar pedang hitam. Permainan pedang darah itu memang hebat sekali dan akhirnya Nur Seta terdesak juga karena dia tidak mau mim balas dengan pukulan yang ampuh, takut kalau milukai gadis itu akan. Tetapi kalau terus mim pertahankan diri dengan mengelak, akhirnya dia akan terancam bahaya juga karena pedang hitam itu mengandung hauk beracun yang amat berbahaya. Terpaksa Nur Seta lalu mengerahkan ajinya yang jarang dipergunakan, yaitu aji sirah sarira. Tiba-tiba saja Puspa Dewi mengeluarkan jeritan tertahan karena tiba-tiba ia kehilangan lawannya, tubuh Nur Seta lenyap dan selagi ia meragu dan bingung mencari-cari bayangan Nur Seta, siku kanannya ditepuk jari-jari tangan yang kuat sekali namun tidak tampak dan seketika lengan kanannya menjadi lumpuh dan tak dapat ditahannya lagi pedang hitam yang dipegangnya itu pun terlepas dari tangannya. Ia terkejut sekali dan pada saat itu ia dapat melihat Nur Seta lagi yang sudah berdiri sambil tersenyum kepadanya. Sejenak Puspa Dewi mi mandang nanar, tidak percaya akan apa yang dialaminya tadi. Tidakkah mungkin Nur Seta menghilang lalu menyerangnya dengan tubuh yang tidak tampak. Akan tetapi kenyataannya, lengannya masih kesemutan dan pedangnya sudah menggelepak di atas tanah, terlepas dari pegangannya. Biarpun begitu, gadis yang berhati keras ini masih penasaran dan belum yakin bahwa dapat dikalahkan sedemikian mudahnya. Maka sambil menggigit bibir sendiri cepat menyambar pedangnya lagi dan kini mulutnya mengeluarkan jerit yang menggetarkan sekeliling tempat itu. Itulah Aji Jerit Guru Bayrawa. Dengan jerit ini saja, Puspa Dewi sudah mampu membuat lawannya tergetar hebat dan roboh. Dengan jeritnya yang dasyat ini masih menyayat udara, ia sudah menggerakkan pedangnya lagi, menyerang dengan sekuat tenaga, pedangnya menyambar ke arah Leher Nur Seta. Sehingga tanda seru pedang itu menyambar lebih dasyat daripada tadi karena didukung dan didorong oleh jerit Guru Bayrawa yang melengking nyaring. Namun dengan gerakan yang lebih cepat lagi, Nur Seta sudah menghindar dengan loncatan ringan ke belakang sehingga pedang itu hanya menyambar angin. Namun, Puspa Dewi yang sudah marah sekali dan hatinya dipenuhi rasa penasaran, sudah mi loncat mengejar dan pedangnya berputar-putar sehingga berubah menjat'i gulungan sinari yang berkelebatan mengirim serangan bertubi-tubi. Tubuh Nur Seta mi lompat ke atas dan les tanda seru tubuh itu sudah lenyap lagi dari pandangan Puspa Dewi. Darah itu kembali menjat'i bingung akan tetapi kemarahannya makin berkobar, la mengamuk dan mengobat abitkan pedangnya, mi bacok kesana sini dengan ngawur. Keparat kau, Nur Seta. Hayo perlihatkan dirimu, jangan pergunakan ilmu setan akan tetapi tiba-tiba pergelangan tangannya ditangkap tangan yang tak tampak dan tahu-tahu pedangnya telah dirampas. Pedang itu kini mi layang dan tampaklah tubuh Nur Seta dan pemuda itu berdiri depannya sambil mi megang pedang hitam yang sudah dirampasnya. Puspa Dewi, untuk apa kita lanjutkan pertandingan ini? Ilmu pedang mu hebat sekali, aku tidak kuat mi lawannya sudahlah, aku mengaku kalah setelah berkata demikian, Nur Seta melemparkan pedang itu ke arah Puspa Dewi. Darah itu terkejut melihat pedangnya meluncur dan menganca em dirinya, akan tetapi setelah dekat, tiba-tiba pedang itu ngembalik meluncur ke arahnya dengan gagang depan. Hatinya menjadi lega dan cepat ia menyambut pedang itu dan menyimpannya kembali ke sarung pedang. Percuma saja menyerang lagi. Kalau Nur Seta dapat menghilang seperti itu, bagaimana mungkin ia akan mampu mengalahkannya? Huh, kau, curang darah itu menggerutu dengan bibir meruncing cem berut dan matanya dilebarkan. Dalam keadaan begitu darah itu malah tampaklah semakin manis dalam pandangan Nur Seta. Jang kau menggunakan ilmu setan yang mim buat engkau bisa menghilang seperti setan. Nur Seta tersenyum. Puspa Dewi, ilmu-ilmu disebut ilmu setan kalau penggunanya untuk mencelakai orang. Engkau sendiri mim pergunakan ilmu-ilmu yang mengandung hawa beracun, bahkan pedangmu itu pun beracun sehingga kalau seranganmu mengenai lawan, lawan akan tewas atau setidaknya terluka parah. Akan tetapi aku sama sekali tidak mencelakaimu. Sekarang kuingatkan engkau sekali lagi, Puspa Dewi. Engkau seorang darah muda namun telah menguasai banyak aji yang dasyat, sayang kalau engkau menjadi orang sesat yang mim pergunakan ilmu untuk mim bunuh atau milukai orang yang tidak bersalah. Akan tetapi aku harus merempasnya kembali dari angan si pencuri, mendengar semua ucapan Nur Seta. Di lubuk hatinya Puspa Dewi mim benarkan kata-kata pemuda kebenaran yang tak dapat dibantah, pikir gadis yang pada dasarnya mim miliki hati yang condong mim belah kebenaran itu. Hanya karena pengaruh sifat gurunya dan pengaruh lingkungan, maka menjati liar dan ganas. Namun tetap saja ia selalu mim pertahankan keadilan maka mendengar ucapan Nur Seta itu ia diaem-diaem menbenarkan. Akan tetapi aku hanya menaati perintah guruku yang juga ibu angkatku, Permaisuri Kadipaten Wura Wuri Tanda Seru katanya, seolah mim bantah suara hatinya yang mim benarkan Nur Seta. Bukankah seorang murid harus berbakti dan setiap pada gurunya yang telah melepas banyak budi benar sekali kata-katamu itu, Puspa Dewi. Seorang murid harus berbakti kepada gurunya, itu merupakan suatu kewajiban seorang murid yang baik dan tahu mim balas budi. Akan tetapi ada kewajiban lain yang lebih penting lagi, Puspa, yaitu kewajiban sebagai seorang manusia. Karena itu, setiap tugas harus diperhitungkan dengan prikemanusiaan. Kalau tugas yang diberikan guru itu menyimpang dari kemanusiaan, maka kita tidak perlu melaksanakannya. Menyimpang dari prikemanusiaan berarti kejahatan dan haruskah seseorang mim bantu orang lain mim lakukan kejahatan, biarpun orang lain itu gurunya sendiri? Tidakkah, Puspa, engkau bukan seorang gadis yang jahat. Karena itu, tugas yang bersifat jahat amat tidak cocok dan tidak pantas kau lakukan Puspa Dewi mencati semakin bimbang, ia lalu mengangguk-angguk. Baiklah, aku akan mengatakan kepada guruku bahwa perintahnya untuk merempas megatan terayang menjadi hak milik orang lain itu adalah tidak benar dan jahat sehingga aku berani melanggar perintahnya. Masih ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya dan dapat ku lakukan dengan berhasil baik, senang hati Nur setelah mendengar ucapan ini. Kata-kata darah itu menunjukkan bahwa Puspa Dewi belum rusak betul masih mampu menyadari kesalahannya dan dapat mim pertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Bagus. Aku gerang mendengar bahwa engkau tidak akan mim bantu guru mim perebutkan sang megatan teralagi Puspa Dewi. Kini Puspa Dewi menatap wajah Nur setelah dan sinar matanya bersinar-sinar Nur setelah, engkau, engkau percaya padaku tentu saja aku percaya padamu Puspa Dewi. Engkau tadi sudah begitu baik menolongku dari pengeroyokan tiga orang itu. Ratu Mayang Gupita tadi sungguh berbahaya, sakti dan kejam sekali. Juga dua orang yang membantunya, Dibyo Mamangkoro dan Cekal Aksomolo, mimiliki ilmu kepandayan yang hebat. Hiem-em, jadi raksasa wanita tadi adalah Ratu Mayang Gupitaya, ia ratu dari kerajaan Siluman Laut Kidul. Puspa Dewi mengerutkan alisnya, Dipati Bisma Prabhawa yang menjadi ayah angkatnya itu berpesan kepadanya agar bekerjasama dengan para Kadipaten, termasuk Kadipaten Siluman Laut Kidul untuk menentang Kahuripan. Hiem, tak senang hatinya diharuskan bekerjasama dengan orang seperti raksasa wanita tadi. Dan kenapa mereka bertiga itu menyerang dan mengeroyokmu mula-mula Ratu Mayang Gupita itu yang menyerangku karena seperti juga gurumu, ia ingin minta sang megatantra dariku. Lalu kedua orang yang merupakan tokoh-tokoh sesat itu mim bantunya, Nur Setah, sekali lagi aku bertanya, apakah engkau benar percaya kepadaku bahwa aku tidak akan mim perebutkan keris pusaka megatantra lagi Nur Setah mengangguk. Aku percaya padamu, puspa, kalau beg itu, buktikan kepercayaanmu padaku itu dengan mengatakan siapa orangnya yang sudah mencuri pusaka itu dari tanganmu, ia berhenti sebentar mi mandang tajam lalu melanjutkan kalau engkau tidak mau berterus terang, itu menandakan bahwa engkau berbohong dan sebetulnya engkau masih tidak percaya kepadaku, Nur Setah mengerutkan alisnya. Gadis ini sungguh cerdik, pikirnya. Ucapan itu menyudutkannya dan mim buat dia tidak berdaya. Akan tetapi dia pun bukan seorang bodoh, maka dia cepat berbalik mengajukan pertanyaan. Hi em em, jawablah dulu pertanyaan ini, puspa Dewi. Kalau engkau mengetahui siapa pencurinya, kemudian pada suatu saat engkau bertemu dengannya lalu apa yang akan kau lakukan kau rampas sang megatantra itu lalu serahkan kepada gurumu. Hi em em, bukankah aku sudah berjanji tidak akan merempas keris pusaka untuk guruku? Andai kata aku merempasnya dari pencuri itu, tentu bukan kepada guruku pusaka itu kuserahkan, melainkan kepadamu. Benarkah itu, puspa Dewi? Ah, aku gerang sekali. Akan tetapi kenapa tidak langsung saja kau haturkan kepada seng Prabu Erlangga, andai kata keris pusaka itu dapat kau rampas dari si pencuri hi em em, tidak mungkin. Aku bukan penggawa kau ripan, dan ingat, aku adalah sekar kedaton kerajaan Wura Wuriah, benar juga. Nah, dengarkan baik-baik. Dalam perjalanan aku bertemu dengan Raden Hendratama yang ternyata adalah seorang pangeran, masih keluarga seng Prabu Erlangga sendiri. Dialah yang menipuku dan mencuri keris pusaka seng megatantra itu, hi em em, pangeran Hendratama. Belum pernah aku mendengar nama itu. Betapapun juga, terima kasih, Nur Setah. Ternyata engkau benar-benar percaya kepadaku, ada satu hal yang inginku ketahui, puspa Dewi. Kalau aku tidak keliru, dulu engkau diculik oleh resi bajera sakti, sedangkan Linggajaya diculik oleh Nyi Dewi Durga Kumala. Akan tetapi mengapa tahu-tahu engkau dan Linggajaya yang ketika itu sudah kusuruh mi larikan diri dapat tertangkap lagi dan engkau menjadi murid Nyi Dewi Durga Kumala? Puspa Dewi menghela nafas panjang aku dan Linggajaya melarikan diri dan saking takutnya kami berpencar. Tiba-tiba aku ditawan oleh Nyi Dewi Durga Kumala dan diambil sebagai murid. Aku bersyukur sekali. Aku masih merasa ngerimi bayangkan tertawan oleh raksasa resi bajera sakti itu. Setelah aku bertemu Linggajaya, aku mendengar dari dia bahwa ternyata dia pun tertawan resi bajera sakti dan menjatih muridnya. Kemudian aku ambil anak angkat oleh Nyi Dewi Durga Kumala dan ketika ia menjadi permaisuri, Raja Bismarapahawa dari Kerajaan Wurawuri, aku menjadi sekar kedaton wah, hebat sekali engkau, Puspa Dewi. Sudah menjadi murid seorang sakti Mandraguna, masih diangkat menjadi putri istana lagi. Dan sekarang, engkau hendak pergi ke manakah Puspa Dewi tersenyum. Tidak perlu aku menceritakan semua urusanku, Nur Serta. Aku masih mempunyai tugas-tugas lain yang harus kulaksanakan dengan baik setelah tugas merempas keris pusaka megatan teraku batalkan. Nah, selamat berpisah, Nur Serta, selamat berpisah, Puspa Dewi. Mudah-mudahan kelaka kita akan dapat saling berjumpa dalam keadaan yang lebih baik. Tidak perlu kita harus saling bermusuhan, kedua orang muda itu lalu berpisah. Puspa Dewi melompat ke atas punggung bajera denta, kuda putih pemberian Adipati Wurawuri yang tadi ia tambatkan tak jauh dari situ. Nur Serta mengikuti bayangan darah perkasa yang membalapkan kuda putihnya itu dan dia menghela napas panjang. Biarpun baru sebentar dia mengenal Puspa Dewi, namun dia telah dapat merabah watak gadis yang menarik hatinya itu. Seorang gadis yang memiliki dasar watak yang baik dan gagah, pembela keadilan, namun sifatnya dipengaruhi gurunya sehingga menjatib binal, ganas dan galak. Sayang kalau gadis seperti itu tidak mendapatkan bimbingan yang baik, bisa saja menjadi sesat. Dan dia, dia akan senang sekali kalau mendapat kesempatan memberi bimbingan kepada Puspa Dewi. Perasaan cintakah ini? Dia sendiri tidak tahu. Yang jelas, belum pernah dia merasakan seperti ini. Tiga orang selir pangeran Hendratama dengan genit berusaha merayunya, namun dia sama sekali tidak tertarik, tidak bergeirah, bahkan dia merasa muak dengan sikap mereka yang genit. Kepada Widarti, selir termuda pangeran Hendratama yang bersikap baikpun dia tidak tertarik, hanya merasa iba kepada gadis yang terpaksa. Menjati selir pangeran itu. Kemudian ke lurah Warsita, lurah Dusun Karangsari, ingin menjodohkan dia dengan Kartiah, putrinya, akan tetapi dia pun sama sekali tidak tertarik. Baru sekarang dia merasa tertarik sekali kepada seorang gadis, yaitu kepada Puspa Dewi. Nur setah mengusir semua lamunan itu dari hati dan pikirannya dan melanjutkan perjalanannya. Masih ada dua buah tugas yang harus dia selesaikan sebelum tugas terakhir, yaitu mim bantu kerajaan Kahuripan. Kedua buah tugas itu ialah, pertama mencari Senopati Sindukerta yang pernah dilapori tentang orang tuanya sehingga orang tuanya ketakutan dan melarikan diri. Dari Senopati ini agaknya tidak akan bisa mendapatkan keterangan tentang orang tuanya. Kedua, dia harus mencari pangeran Hendratama untuk merempas kembali keris pusaka Megatantra untuk diaturkan kepada Seng Prabu Erlangga seperti yang dipesan oleh Mendiang Empu Dewa Murti. Teringat akan tugas-tugasnya ini, Nur setah mempercepat jalannya. Dua orang itu berdiri saling berhadapan di sebuah puncak sebuah bukit kapur gersang di daerah pegunungan Kidul yang memiliki ratusan, bahkan ribuan bukit itu. Bukit itu tandus karena tanahnya mengandung banyak kapur dan jauh dari pedusunan. Siapa mau tinggal di daerah yang gersang dan tidak dapat ditanami apa-apa itu? Dua orang itu berdiri di situ, sejak tadi tak bergerak seperti arca. Suasananya sepi karena selain mereka berdua, di bukit itu dan sekitarnya, di pegunungan kapur itu memang jarang dikunjungi manusia. Yang seorang adalah seorang wanita yang usianya sudah 50 tahun, namun wajahnya masih tampak cantik, belum tampak diihias keriput. Juga tubuhnya masih padat dan sehat sehingga bagi yang tidak mengenalnya, tentu mengira ia berusia sekitar 30 tahun. Pakaiannya terbuat dari sutra halus dan serba hitam, meskipun terhias corretan kembang di sana-sini. Rembutnya digelung seperti kebiasaan. Wanita Bali, digelung dan ditekuk dengan ciri khas, masih dihias ronce-ronce kembang melati, sepasang matanya mencorong sehingga melihat sinar matanya saja mudah diduga bahwa wanita ini bukanlah orang sembarangan. Memang ia bukan wanita sembarangan, melainkan seorang wanita yang sakti mandraguna, seorang yang menguasai banyak ajikanuragan dan sihir, yang selama puluhan tahun ia latih dari para pendeta dan pertapa di Nusa Bali. Adapun yang berdiri dengan sikap tenang di depannya adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 52 tahun. Kalau wanita itu berpakaian serba hitam, maka pria itu berpakaian serba putih bersih dan sederhana sekali. Hanya merupakan kain putih yang dilibat-libatkan di tubuhnya. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai lepas di pundak dan punggungnya. Kumis dan jenggotnya juga panjang namun terawat bersih dan rapi. Wajah laki-laki ini pun masih memperlihatkan bekas ketampanan, pandangan matanya lembut namun penuh wibawa, mulutnya terhias senyuman penuh kesabaran dan gerak-geriknya lembut. Sungguh merupakan kebalikan dari wajah wanita itu yang tampak murah em dan murung, seperti wajah orang yang sakit hati atau sedang susah dan murah em. Yeayi Gayatri, terdengar suara laki-laki itu lembut. Akan tetapi segera dipotong oleh suara wanita itu yang terdengar ketus. Kakang Eka Dentah, namaku sekarang bukan lagi Gayatri. Gayatri sudah mati dan yang ada ialah Nini Bumi Garbo pria itu tersenyum sabar. Baik sekali, Nini Bumi Garbo dan ketahuilah, aku sendiri sekarang juga memakai nama bagawan Jitendria. Nini Bumi Garbo, mengapa engkau tiada henti-hentinya berusaha untuk menentang bahkan mim bunuh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama dari Kauri Panhi M.M., Begawan Jitendria, engkau masih berpura-pura tanya sebabnya kalau engkau sendiri terlibat di dalamnya? Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama adalah murid-murid Seng Resi Satyadharma di Gunung Agung Nusa Bali. Karena tidak mungkin aku dapat mim bunuh Resi Satyadharma yang sakti mandraguna seperti dewa, maka satu-satunya jalan untuk mim balas denda M.M. dan menghilangkan rasa penasaran di hatiku hanyalah mim bunuh kedua orang muridnya itu, aduh, yai, denda, gaya teri. Eh, maksudku Nini Bumi Garbo, kenapa engkau yang dulu amat membanggakan hatiku memiliki adik seperguruan yang cantik lahir batin, Sakti Mandraguna, kini dapat tersesat dan membiarkan racun kebencian mengeram di dalam hatimu. Sudah berulang kali ku jelaskan kepadamu bahwa Seng Resi Satya Dharma sama sekali tidak berdosa, sama sekali tidak mempunyai kesalahan terhadap dirimu. Mengapa engkau menanaem dendaem kebencian sedemikian mendalam terhadap dia? Engkau akan kesiku, bersalah, kepada para dewata, yaa yaa tidakkah berdosa, tidak bersalah kepadaku? Itu adalah pendapatmu, karena engkau tidak merasakan, Kakang Eka Denta. Sejak muda remaja kita telah saling mencinta. Sejak dulu aku mendambakan engkau sebagai calon jodohku dan aku menolak semua pinangan pria, para pendekar, bahkan pangeran dan adipati ku tolak semua karena hanya engkau lah satu-satunya pria di dunia ini yang kuinginkan menjatuhi suamiku. Engkau pun telah menyatakan cintamu kepadaku dan kita sudah sama berjanji untuk menjatuhi suami istri. Akan tetapi engkau bertemu dan berguru kepada Resi Satya Dharma dan dia yang mim bujuk dan mengajarmu agar engkau tidak menikah selama hidup, sejak itu engkau mimutuskan hubungan cinta kita. Dan engkau kini mengatakan bahwa dia tidak bersalah padaku benar, yai, beliau sama sekali tidak bersalah. Seng Resi Satya Dharma hanya menasihatkan agar aku tidak menikah dan mengikat diriku dengan keluarga, sama sekali beliau tidak menyinggung tentang dirimu karena beliau tidak mengenalmu dan tidak tahu bahwa dulu kita saling mencinta. Jadi yang mimutuskan hubungan itu adalah aku sendiri. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa aku tidak cinta padamu, yai, cinta tidak harus dihubungkan dengan pernikahan, dengan merahi. Cintaku padamu lebih murni, lebih mendalam dan lebih tinggi, omong kosong. Engkau tentu tahu bahwa karena penolakanmu itu, karena engkau menjauhi aku, engkau telah mim buat aku patah hati, engkau telah mim buat hidupku merana, kecewa, dan penasaran. Karena itu, bagaimanapun juga aku sekarang akan pergi mim bun hurlangga dan narutama itu tidak adil, yai, yai. Kalau engkau menganggap Resi Satya Dharma yang bersalah, kenapa tidak kau kunjungi beliau di Gunung Agung dan berhitungan dengan beliau? Huh, aku bukan seorang tolol, kakang. Aku tahu, biar aku menembah ilmu-ilmu sampai seratus tahun lagi, aku tidak akan mampu mengalahkan Resi Satya Dharma. Karena itu, aku akan mim bunuh dua orang muridnya itu yai, kalau engkau merasa hidupmu merana karena aku, mengapa engkau tidak mim bunuh aku saja tidak kah? Aku harus mim bunuh dua orang murid Resi itu agar dia merasai betapa pedihnya kehilangan orang yang dicintanya kata Gayatri atau Nini Bumi Garbo dengan kukuh. Hi, em, 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 karena aku tahu benar bahwa teindakanmu itu menyimpang dari kebenaran dan keadilan, maka terpaksa aku menentangmu, yai, 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 tri. Aku yang akan menghalangi kalau engkau hendak mim bunuh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narutama, sepasang matu itu berkilat dan sepasang alis yang masih hitam melengkung itu bergerak-gerak. Babo Babo, Kakang Eko Dento, engkau menantangku. Engkau, yang dulu menjadi kekasihku yang amat mencintaku dan mencati kakak. Seperguruanku, kini hendak kami musuhi aku? Kau kira aku takut padamu, Kakang? Ingat, aku bukan Gayatri yang dulu. Aku telah mim perdala em ilmu-ilmuku. Sekarang begini saja, Kakang, daripada kita bermusuhan, mari kita putuskan begini saja. Sekarang kita mengadu kesaktian. Kalau kau kalah, maka engkau harus lepas tangan dan tidak mencampuri urusanku dengan Erlangga dan Narutama. Sebaliknya kalau aku yang kalah, aku akan mundur dan berjanji tidak akan mim bunuh Mirka dengan tanganku sendiri. Bagaimana, Kakang Bagawan Eka Denta atau Bagawan Jitendria menghela nafas dan menggeleng-geleng kepalanya? Ya Yei Gayatri, engkau adalah adik seperguruanku. Sudah berapa kali selama tiga puluhan tahun ini engkau dalam kemarahanmu menyerangku? Engkau selalu kalah. Sekarang pun engkau tidak akan menangmi lawan aku Ya Yei. Untuk apa kita bertanding lagi? Sudahlah, lebih baik buang semua dendam kebencian itu dan mari ikut aku bertapa berata. Aku akan menuntunmu ke jalan kebenaran yang akan menerangi kehidupanmu, babo-babo, Kakang. Jangan mi mandang rendah Gaya Tri. Sekarang engkau tidak akan menang dan aku pasti akan dapat mim bunuh Erlangga dan Narutama. Hehehehehik wanita itu tertawa terus, cekikikan dan dia em-dia emagawan Eka Denta terkejut dan cepat dia mengerahkan tenaga saktinya untuk melindungi telinga dan jantungnya. Suara tawa mini bumi Garbo demikian dasyat makin lama semakin kuat menimbulkan getaran amat kuat, seperti gelombang lautan yang makin lama makin mengganas. Bahkan beberapa ekor burung derkuku yang sedang berada di balik batu-batu kapur, terkejut mendengar suara yang menggetarkan udara itu. Mereka tebang ke atas akan tetapi getaran suara tawa itu menyerang mereka dan burung-burung itu berjatuhan dan mati seketika. Hebat bukan main serangan mini bumi Garbo mi lalui getaran suara tawanya itu. Bagawan Eka Denta sudah. Mi lindungi dirinya dengan tenaga saktinya. Dia berdiri tegak dan mi mejamkan dua matanya. Namun, betapapun juga, tubuhnya bergoyang-goyang saking hebatnya serangan mi lalui suara tawa itu. Nini bumi Garbo yang mi mandang dengan sinar metu, tajam ke arah Bagawan Eka Denta, menjadi penasaran sekali mi lihat tubuh bekas kakak seperguruan dan kekasihnya itu hanya bergoyang-goyang tubuhnya akan tetapi tidak roboh. Banyak tokoh sakti yang roboh hanya oleh serangan suara tawanya itu. Akan tetapi Bagawan Eka Denta hanya bergoyang-goyang tubuhnya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, tawanya semakin melengking dan getarannya semakin dasyat, namun tetap saja Bagawan Eka Denta tidak roboh. Akhirnya Nini bumi Garbo menjatik kelelahan sendiri dan menghentikan tawanya. Getaran yang timbul dari suara tawa yang amat dasyat itu, begitu dihentikan secara tiba-tiba juga mendatangkan pengaruh kuat. Telinga yang tadinya digetarkan oleh suara mi lengking-lengking itu, tiba-tiba menjatik kosong dan perubahan mendadak ini menimbulkan suara berdenging dalam telinga. Terima kasih telah menonton!